Khususnya di Jawa Tengah dan juga secara nasional Tentunya kita akan mengadakan rangkaian acara yang telah diinformasikan pelabui player Ini adalah sesi pertama kami, bekerjasama dengan pegadaian dan juga industri jasa keuangan lainnya OJK mengadakan rangkaian kegiatan, salah satunya adalah pada hari ini bersepenggaraan sosialisasi pengelolaan keuangan bagi WNI Baik, tanpa berpanjang lebar Bapak-Ibu, karena ini juga telah bergabung kita bersama Mencapai kurang lebih 350 peserta, yang melakukan pendaftaran mencapai 500 peserta Kita langsung saja, untuk sesi pertama kali ini adalah sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Aman Santosa Selaku Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Mewa, Jawa Tengah Kepada Bapak Aman Santosa, kami silakan Selamat tinggal, Bapak Aman Santosa Selamat tinggal, Bapak Aman Santosa Kepala OJK Terima kasih. Terima kasih. Pak Indra Yuheri, ini Direktur Pengawasan LJK, Kantor OJK Jawa Tengah dan DIJ. Kemudian juga Bapak-Ibu dari Pemprov Jawa Tengah, ini kalau nggak salah hadir juga Pak Bram nih. Selamat datang Pak Bram. Tentunya juga para narasumber nih, para narasumber yang bisa hadir meneman kita pada siang hari ini. Ada Pak Mulyono dari Pegadian, kemudian ada juga Pak Ludi Arlianto nih sekaligus Kepala OJK Tegal. Kemudian ada narasumber utama yang nanti akan mengisi acara kita pada siang hari ini. Bapak-Ibu sekalian, OJK KR3 Jawa Tengah dan DIJ ini akan memulai suatu serangkaian program yang namanya UMKM Bangkit. Ini bukannya kita ingin menyaingi katakanlah lembaga-lembaga lain atau institusi lain yang sudah malang melintang di dalam rangka penggiat UMKM ini. Tetapi kita lebih ingin melengkapi sekaligus memperkuat program-program yang sudah ada. Karena apa UMKM ini memang diharapkan akan menjadi tulang punggung bagi kebangkitan ekonomi maupun kebangkitan UMKM itu sendiri khususnya di Jawa Tengah. Bapak-Ibu yang berbahagia, di Jawa Tengah sendiri kurang lebih ada sekitar 4 ribuan, 4 juta, ada 4 juta UMKM. Yang 4.100 ini yang menengah, yang mikro dan kecil. Kalau kita lihat berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, ini dari 4 ribuan UMKM ini, ini masih ada beberapa yang mengalami kendala. 50 persen itu mengalami kendala pemasaran. Kemudian ada 25 persen yang mengalami kendala pembiayaan. Kemudian ada yang masih mengalami bahan baku, kesulitan bahan baku. Kemudian kesulitan produksi dan masalah-masalah yang lain yang mencapai 18 persen. Sementara di sisi lain, kita melihat sebetulnya banyak sekali potensi-potensi ekonomi maupun kelembagaan yang kalau kita satukan membentuk suatu ekosistem yang bisa mengembangkan UMKM yang perlu dikolaborasikan, perlu diintegrasikan di dalam rangka mendukung UMKM. Kita tahu kita memiliki lembaga jasa keuangan, ada perbankan, ada IKNB, ada multi finance dan sebagainya, ada juga leasing company yang semuanya itu merupakan sumber-sumber pembiayaan termasuk untuk UMKM. Belum lagi jumlah BPR yang jumlahnya ratusan yang ada di Jawa Tengah. Belum lagi ada fintech. Belum lagi sekarang ini banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang dari pemerintah yang sifatnya bahkan lebih sosial. Jadi di luar sana banyak sekali sumber-sumber pembiayaan yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya sosial. Yang kedua, kita juga melihat banyaknya marketplace yang sudah demikian marak. Misalnya Tokopedia, Bukalapak, Sopli, Bibli, bahkan di Jawa Tengah ada lapaknya Pak Ganjar. Bahkan OJK sendiri membuat suatu lapak yang ingin membantu menjualkan barang-barang UMKM yang namanya UMKMU. Ini OJK sudah membuat seperti itu, nanti akan kita kenalkan. Kemudian juga kita melihat banyak sekali institusi, baik nasional maupun di regional ini, yang memang tugasnya itu di bidang pembinaan UMKM. Ada Dinkob, ada Desperindak, ada Kadin, macam-macam. Banyak sekali yang tergerak di bidang pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. Di samping itu, kita juga melihat bahwa institusi-institusi perizinan yang terkait dengan UMKM ini juga sudah memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, OJK mencoba untuk membantu menjahit beberapa komponen, beberapa resources, beberapa potensi-potensi pengembangan UMKM ini menjadi suatu ekosistem yang nantinya akan kita gerakkan bersama-sama, berkolaborasi, bersinergi, yang kita beri tagline untuk penyemangkat kita yang namanya UMKM Bangkit. Jadi UMKM Bangkit ini, ini kalau kita lihat slide yang berikutnya, merupakan suatu upaya untuk melakukan sinergi dan kolaborasi atas berbagai matan potensi ekonomi dan kelembagaan yang ada di Jawa Tengah pada khususnya. Bahkan secara nasional, karena pemerintah pusat juga sangat mendukung upaya kebangkitan UMKM ini. Jadi semuanya ini akan kita coba untuk membantu kita, OJK membantu, untuk melakukan sinergi, kolaborasi, supaya seluruh ekosistem ini bersama-sama saling mengisi demi kebangkitan UMKM yang ada di Jawa Tengah pada khususnya. Oleh karena itu, program UMKM Bangkit ini akan kita susun dalam beberapa pilar. Yang pertama, ini ada di slide yang berikutnya, adalah bagaimana OJK dan induksi zakat uangan membantu akses keuangan bagi UMKM. Tentunya yang mengalami kendala-kendala di bidang pembiayaan. Karena kalau kita lihat dari statistik tadi, tentunya yang mengalami pembiayaan ternyata tidak banyak. Banyak yang sebenarnya mereka masih memiliki modal dari sendiri. Yang kedua, pilar kedua adalah program pelatihan, pemasaran, dan transaksi di marketplace. Nah ini saya kira program yang sangat relevan, karena apa? Mungkin selama ini banyak sekali UMKM yang jualannya itu secara fisikal. Di pasar-pasar, dijual secara langsung, bertemu antara penjual dan pembeli, padahal sementara di luar sana sudah banyak sekali marketplace yang bisa dimanfaatkan untuk jualan secara online. Kalau kita bicara mengenai marketplace ini, juga satu kesatuan. Dengan maraknya sistem pembayaran yang sudah demikian maju dan praktis. Kita mungkin mengenal apa yang namanya OVO, kita mengenal apa yang namanya dana, kita mengenal apa yang namanya GoPay, dan lain sebagainya sebenarnya bisa digunakan sebagai alat transaksi jarak jauh seperti itu. Jadi yang kedua adalah kita ingin mendorong pelatihan-pelatihan dan pemasaran di bidang transaksi di marketplace termasuk sistem pembayarannya dan transaksinya. Pilar yang ketiga adalah program peningkatan kualitas produksi UMKM dan pengelolaan keuangan. Ini tentunya karena kita yakini bahwa di Jawa Tengah pada khususnya ini banyak sekali penggiat-penggiat di bidang pendampingan UMKM, khususnya yang digawangi oleh kementeri, apa namanya, dinas kooperasi dan UMKM, ada dinas yang menangani masalah, apa namanya, industri kreatif dan sebagainya ini, maka kita akan mencoba, apa namanya, membantu, memfasilitasi adanya edukasi-edukasi dan pelatihan dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari institusi atau pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM. Kemudian yang kedua adalah program yang terkait dengan asistensi perizinan bagi UMKM di Jawa Tengah, yang pada intinya sebetulnya perizinan UMKM itu tidak susah, yang nanti tentunya akan kita hadirkan narasumber-narasumber yang kompetensi untuk bisa membimbing Bapak-Ibu sekalian, membantu Bapak-Ibu sekalian untuk memperoleh perizinan UMKM. Bahkan sebenarnya kalau untuk UMKM ini apalagi yang perorangan, sebenarnya tanpa izin pun juga tidak masalah. Jadi jangan sampai orang terkendala dengan UMKM dengan perizinan, sementara malah dia tidak berani berproduksi, tidak berani berusaha. Yang penting adalah berusahanya dulu menurut saya. Nah yang terakhir, OJK juga mengembangkan yang namanya Platform Digital UMKM Bangkit. Jadi setelah kita ketahui bahwa ekosistem untuk mengembangkan UMKM ini sudah sangat lengkap, maka kita lengkapi pula dengan yang namanya Platform Digital untuk UMKM Bangkit. Jadi intinya adalah ada suatu aplikasi yang dikembangkan oleh OJK, di mana nanti diharapkan seluruh UMKM atau sebagian besar UMKM di Jawa Tengah ini bisa bergabung dengan platform ini. Di situ tidak hanya UMKM, kami juga akan mendorong perbankan, industri jas keuangan, itu menjadi bagian daripada platform ini. Sehingga di platform ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap, UMKM di Jawa Tengah itu ada berapa, bidang usahanya apa, produknya apa, kemudian sekarang sudah dibiayai atau belum oleh perbankan dan sebagainya. Kemudian kita juga lengkapi informasi mengenai sumber-sumber pendanaan yang ada di Jawa Tengah pada khususnya, baik yang dari perbankan atau misalnya ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau misalnya ada juga dari lembaga-lembaga lain yang konsen dengan pengembangan UMKM. Sehingga platform ini akan menjadi suatu pasar digital atau pusat informasi digital untuk memperoleh informasi sekaligus terjadinya bisnis matching antara pengusaha UMKM dengan berbagai macam komponen dalam ekosistem yang namanya UMKM bagit ini. Nah harapannya para pengusaha-pengusaha atau UMKM yang mau bergabung dengan platform UMKM bagit ini merupakan UMKM yang sudah siap untuk dikembangkan. Karena dengan mau masuk ke dalam platform ini berarti siap untuk diberikan pendamingan, siap untuk diberikan asistensi baik dalam hal pendanaan, baik dalam hal pemasaran, baik dalam hal produksi, baik dalam hal misalnya pelatihan-pelatihan lainnya yang terkait dengan bagaimana jual-beli di marketplaces seperti itu. Jadi akan ada banyak benefit yang akan diperoleh oleh para pelaku UMKM kalau mau bergabung di dalam platform UMKM bangkit ini. Tentunya OJK perannya adalah menjadi mak comblang nih, menjadi mak comblang karena tentunya kalau dana OJK nggak punya, tapi perbankan punya, sehingga kita bisa menjembatani. Karena selama ini perbankan itu bingung. Ini mereka punya kelebihan likiditas, tapi disalurkan di mana ya? Mereka nggak tahu UMKM, UMKM mana yang sebetulnya sangat layak untuk dibiayai oleh perbankan. Sementara mungkin di sisi lain, banyak UMKM yang bingung. Saya itu kok mau ngajuin kredit kok susah? Harus kemana ya seperti itu? Sehingga harapannya begitu mereka tergabung dalam platform ini, maka akan diketahui, oh ini memang kelompok UMKM ini memerlukan bimbingan atau memerlukan bantuan, baik dari sisi pembiayaan, masaran, dan lain-lainnya yang nanti akan coba disediakan di dalam program UMKM bangkit ini. Nah tentunya program ini memerlukan dukungan dari semua pihak, oleh karena itu ini adalah merupakan program bersama antara UJK, antara Pemprov Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah, termasuk nanti kami juga akan mengundang Bank Indonesia yang selama ini memang sudah duluan melakukan pengembangan-pengembangan di bidang UMKM. Jadi olahrakan itu kalau kita persingkat presentasi saya ini sebenarnya intinya bahwa kegiatan UMKM bangkit ini, ini akan meliputi asistensi di bidang pendanaan, asistensi di bidang kemasyaran, asistensi di bidang produksi dan pengolahan keuangan, perizinan, dan kemudian kita menyediakan platform yang namanya UMKM bangkit. Sedikit mengenalkan, itu nanti kami akan mengundang Pak Ludi Arlianto, salah satu narasumber. Beliau ini yang penggagas yang membentuk atau membuat yang namanya platform ini. Jadi dalam platform pengembangan, platform UMKM bangkit ini, ini nanti akan dimuat profil UMKM, nama perusahaannya, produknya, dan seterusnya. Sehingga para donator atau para investor itu tahu mana-mana UMKM yang memang membutuhkan pendanaan, yang siap maju seperti itu. Kemudian juga produk UMKM akan ada-ada di sana. Mohon tolong slide-nya ini, slide berikutnya nih, slide-nya sudah ketinggalan, jadi slide yang terkait dengan platform UMKM. UMKM, silakan Mas Sinar atau Mas siapa ini. Silakan. Oke, jadi platform ini nanti akan dikenalkan lebih lengkap oleh Pak Ludi Arlianto, tapi intinya platform ini, ini akan memuat profil UMKM, produknya UMKM, produk induksi jasa keuangan, khususnya terkait dengan produk pembiayaan, kemudian list pelatihan-pelatihan dan edukasi yang akan diselenggarakan oleh atau difasilitasi oleh OJK, termasuk nanti asistensi di bidang perizinan, ini akan dimuat di dalam platform ini. Nah kemudian agenda ke depan, agenda ke depan ini kita sudah mempunyai work plan. Ini work plan, ini di slide berikutnya. Ini, jadi akan ada serangkaian pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dan capacity building. Ini paling enggak di bulan Oktober ini sebagai, Oktober sampai dengan Desember ini. Kita akan mengawali beberapa program. Dari sosialisasi platformnya sendiri, sosialisasi mengenai pendanaan, pemasaran, produksi, perizinan, dan sebagainya. Nah nanti puncak daripada acara ini adalah kita ingin menyelenggarakan yang namanya Rakorda TPAKD, di mana di sana kita akan melakukan evaluasi terhadap arah dan kebijakan TPAKD. Ini sedikit informasi saja ke teman-teman UMKM. TPAKD adalah tim percepatan akses ke uang daerah yang merupakan kolaborasi antara OJK Jawa Tengah dengan Pemprov. Kemudian kita juga akan launching mengenai program kerja unggulan TPAKD di Jawa Tengah. Karena kita juga di samping mengembangkan UMKM bangkit ini, kita juga memiliki program yang mau kita sampaikan kepada Pak Gubernur atau Provinsi Jateng yang namanya program Serikandi. Serikandi ini merupakan suatu program di mana seluruh aktivitas akses kekuangan di daerah ini akan bisa diakses oleh siapapun yang membutuhkan. Kalau di BI punya yang namanya Sihati, maka dari OJK nanti akan menawarkan suatu program yang namanya Serikandi. Kemudian di slide berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa di samping marketplace-marketplace yang sudah ada selama ini, ini OJK kantor pusat kita juga membuat marketplace yang namanya UMKM. Prinsipnya OJK ini akan membantu, membantu menjualkan produk-produknya UMKM. Jadi kantor-kantor kita, baik kantor regional maupun kantor-kantor OJK di seluruh Indonesia ini, diminta untuk mendata UMKM-UMKM unggulan yang produknya nanti akan kita upload di dalam UMKM. Kemudian nanti kita akan membantu menjualkan. Ini semata-mata supaya produk UMKM ini bisa mulai berinteraksi dengan marketplace, walaupun tentunya bisa juga teman-teman di UMKM ini langsung kepada marketplace yang sudah lebih dulu ada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Tetapi OJK dengan keunggulan memiliki jaringan kantor di seluruh Indonesia ini juga akan membantu untuk meng-upload produk-produknya Bapak-Ibu sekalian. Saya kira itu pengantar dari kita semuanya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa program yang kami usung ini merupakan pelengkap atau memperkuat program-program yang sudah ada, terutama yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita melengkapi, kita berkolaborasi, sehingga seluruh sumber daya di dalam ekosistem UMKM ini bisa kita gerakkan bersama-sama. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti terkait dengan platform UMKM ini akan disampaikan secara khusus oleh Pak Ludi Arlianto. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti workshop ini, mengikuti kegiatan webinar ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak-Ibu sekalian. Sekaligus kami juga mohon dijin kepada para narasumber, kepada para hadirin, dan juga pada tamu undangan dari UMKM ini, saya tidak bisa mengikuti acara seraful, karena di Yogyakarta, ini juga sedang ada program, saya di Yogyakarta ini, saya juga sedang mengikuti gerakan bangga produksi Indonesia. Ini di Yogyakarta. Jadi saya di salah-salah acara ini, saya keluar dulu untuk membuka acara ini. Jadi sekali lagi, selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Pak Bram, dan tentunya Pemprov, dan para peserta. Insya Allah, dengan upaya kita bersama, UMKM di Jawa Tengah ini akan lekas bangkit, ekonomi Jawa Tengah akan lekas, tumbuh. Bahkan sesuai dengan cita-cita awal, Jawa Tengah bisa tumbuh, ekonominya 7%. Selamat berjuang, Pak Buk sekalian. Insya Allah, Tuhan akan meriduhi kita. Bilai Taufik, walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Amat Santosa, Kepala OJK Regional 3, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jawa Tengah. Baik Bapak-Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Amat Santosa, bahwa ini akan dilakukan rangkaian kegiatan pelatihan, capacity building, dan juga sosialisasi untuk kurang lebih lima hari ke depan. Termasuk besok hari Jumat, Bapak-Ibu, UMKM bisa hadir, nanti akan di-broadcast di WhatsApp-nya, yaitu untuk marketplace bersama Tokopedia, pelatihan marketplace bersama Tokopedia, dan juga pihak lain. Baik, langsung saja. terima kasih. Bapak Udi, apakah sudah bisa bergabung? Baik, Mas Arisandi. Kedengeran suara saya ya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya Pak Aman Santosa, selaku Kepala Kantor Regional Tiga, Jateng, dan DY. Yang saya hormati Pak Indra Yuheri, selaku Direktur Pengawasan IJK, KR3. Yang saya hormati Pak Bram, selaku Kepala Biro Perekonomian, Pemprov Jateng. Yang saya hormati juga tentunya Bapak-Bapak Narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ada Pak Mulyono, selaku Pinwheel 11 Begadehan, dan Pak Melvin, selaku Financial Planner yang menjadi Narasumber utama kita hari ini. Pak Wilk khusus tentunya kepada Bapak Ibu, para pelaku UMKM yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga silaturahmi kita pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Mohon izin, kalau boleh disajikan slide saya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Tentunya tadi Pak Aman Santosa, selaku Kepala KR3, sudah menyampaikan secara komprehensif terkait salah satu program OJK di akhir tahun ini yang menurut kami sangat penting, yaitu untuk pengembangan UMKM dan sudah ada namanya program UMKM Bangkit. Tentunya beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Aman terkait dengan strategik, latar belakang, dan yang lain-lain. Salah satu pilar dari lima pilar yang akan kita lakukan adalah membentuk platform. Apa yang dimaksud platform, bagaimana platform itu bekerja, dan sejauh mana tentunya para pelaku UMKM bisa mengambil manfaat menjadi hal yang akan kami sampaikan dalam kesempatan berikut ini. Baik, tadi disampaikan, saya kebetulan salah satu anak buah Pak Aman yang saya dikasih tugas di kantor OJK Tegal. Slide selanjutnya, Mas. Bapak-Ibu hadirin sekalian. Jadi salah satu hal yang memang melatar belakangi kenapa kami di OJK ingin membentuk platform untuk sebagai sarana informasi, sarana berkoordinasi, berkolaborasi secara digital terkait beberapa hal khususnya yang menjadi kendala pengembangan UMKM yang sudah disampaikan secara detail oleh Pak Aman tadi. Ini menjadi semakin kita butuhkan di tengah kondisi COVID yang belum tahu kapan akan selesai. Sehingga kita UMKM harus tetap melakukan koordinasi membantu para pelaku UMKM untuk dapat terus berproduksi, terus berusaha di tengah tekanan yang mungkin dirasakan makin mendalam. Slide selanjutnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Aman bahwa substansi yang mendasar terkait dengan program UMKM Bangkit adalah kolaborasi dan sinergi. Ini memang harus kita lakukan karena banyaknya instansi atau organisasi yang mempunyai kewenangan dan mempunyai kemampuan untuk pengembangan UMKM. Selain itu, juga jumlah UMKM yang sangat masif, tadi disampaikan sekitar 4 juta something, beserta kompleksitas permasalahannya yang memang berbeda-beda. Berbeda size, berbeda permasalahan, berbeda jenis industri, juga berbeda permasalahan. Bagaimana platform ini bisa memberikan manfaat bagi para UMKM yang akan bergabung? Tentunya satu hal yang pertama kali kami tawarkan adalah platform digital ini akan memberikan kemudahan terkait informasi dan perizinan usaha. Kenapa bisa seperti ini? Platform ini kami rencanakan terkoneksi dengan pemerintah daerah di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Sehingga Bapak-Ibu pelaku UMKM di wilayah Jawa Tengah di kabupaten atau kota mana ketika ada permasalahan terkait permohonan izin usaha bisa langsung berkomunikasi dengan pihak terkait. Dan komunikasinya ini akan terikot sampai ke tingkat Pemprov. Sehingga nanti kami harapkan kendala-kendala teknis yang tadi disampaikan Pak Aman hal-hal yang administratif yang mengganggu kelangsungan atau bisnis UMKM ini bisa kita perkecil. UMKM bisa dengan mudah berkegiatan. Itu menjadi salah satu hal yang kita tawarkan. selanjutnya sesuai dengan beberapa kendala terkait pasar yang sangat terbatas bagi UMKM platform ini juga mengajak pelaku marketplace baik lokal maupun nasional untuk bergabung di sini. Tadi beberapa platform disampaikan sudah ikut bergabung tujuannya untuk apa? UMKM yang mempunyai produk-produk bagus dan tidak tahu bagaimana caranya bisa melakukan pemasaran secara digital bisa kita advokasi. Itu yang paling penting. Dari komunikasi kami dengan Tokopedia dengan Bukalapak mereka sudah mempersiapkan program-program pendampingan sehingga para UMKM khususnya yang ada di Jawa Tengah tidak usah khawatir kalau mereka misalnya tidak bisa bikin foto produk yang menarik atau bagaimana caranya memulai untuk menjadi seller di marketplace tersebut. Itu yang akan kita advokasi kepada UMKM sehingga mereka bisa segera dapat memperluas akses pasar. Selain itu juga masalah terkait digitalisasi payment. Nanti teman-teman dari industri jasa keuangan perbankan khususnya bisa membantu UMKM untuk melakukan transformasi dari yang pembayaran konvensional menjadi pembayaran secara digital. Tujuannya untuk apa? Salah satu tujuan mendasar tentunya agar UMKM ini bisa lebih efisien. Isu utama yang kami kumpulkan di apa namanya di level UMKM banyak UMKM kita ini menggabungkan antara uang usaha dengan uang dapur sehingga usahanya tahu-tahu tidak jalan. Salah satu mitigasi adalah dengan mekanisme seperti ini. Nanti tentunya akan ada apa namanya bimbingan sebagaimana disampaikan dalam pilar kedua dan pilar ketiga dari UMKM bangkit kita akan membuat UMKM kita khususnya yang ada di Jawa Tengah lebih pintar dan cerdas dalam mengelola keuangan dan saya sangat bergembira salah satu topik kita pada hari ini Pak Melvin nanti akan menyampaikan terkait dengan isu pengelolaan keuangan jadi teman-teman pelaku UMKM selain berproduksi selain mencari uang salah satu isu yang penting dan harus dikuasai adalah tentunya pengelolaan keuangan itu sendiri ya itu mungkin hal-hal terkait apa namanya pemasaran isu lain terkait apa namanya keterbatasan akses UMKM terhadap sumber pendanaan formal juga menjadi salah satu menu utama di platform ini karena apa karena di platform ini nanti kami mengajak industri jasa keuangan perbankan non-perbankan termasuk juga khususnya pegadaian kebetulan ada Pak Mulyono di sesi ini nanti pegadaian bisa melakukan bantuan terkait mekanisme pendanaan yang bisa dilakukan melalui platform ini bisa juga dilakukan secara konvensional penggunaan platform kami tujukan agar proses menjadi jauh lebih cepat lebih mudah dan langsung terkoneksi dengan pihak-pihak yang terkait Bapak Ibu sekalian karena kami banyak dapat masukkan dari pelaku UMKM mereka bingung untuk mencari pendanaan mulai dari mana dengan platform ini nanti mereka mengisi beberapa hal yang mereka butuh untuk diadvokasi dibantu kita langsung akan mengkoneksikan kepada pihak-pihak yang terkait jadi fungsi kami di OJK itu sebagai penghubung atau hub yang kami lakukan secara digital nanti mungkin Bapak Ibu pelaku industri jasa keuangan posisi kita di mana Bapak Ibu pelaku industri keuangan nanti ada di bagian yang memberikan jasa pelayanan pinjaman selain memberikan jasa pelayanan pinjaman juga kami harapkan bisa melakukan jasa pendampingan atau pelatihan terkait subjek yang terkait dengan UMKM misalnya pelatihan penyusunan laporan keuangan dan yang lain-lain ini sudah coba kami implementasi coba kami diskusikan untuk dilakukan di Kabupaten Tegal jadi kebetulan Bank BRI unit mikronya siap melakukan pendampingan kepada UMKM yang sudah tergabung dalam platform ini menjadi mudah bagi industri jasa keuangan karena UMKM yang sudah tergabung dalam platform ini diendorse oleh Bupati sebagai UMKM Binaan Kabupaten Tegal ini salah satu kelebihan salah satu manfaat para pelaku UMKM bergabung karena mereka bisa termonitor oleh pimpinan daerah oleh apa namanya organisasi yang berwenang selanjutnya hal yang mendasar fasilitas yang kami tawarkan adalah konsultasi bisnis ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian karena masukkan dari UMKM mereka kadang-kadang tidak tahu harus bagaimana mengembangkan usaha pengembangan usaha kemudian terkait pendampingan untuk memperkuat basis produksi dan lain-lain tergantung kondisi tergantung kebutuhan akan kita sampaikan akan kita apa namanya provide dalam sistem ini menjadi penting karena beberapa hal dari diskusi kami dengan pelaku UMKM mereka ini terjebak pada apa namanya pertumbuhan yang sangat lambat ini salah satu isu selanjutnya mungkin bisa disampaikan slide-nya baik tadi kami sampaikan bahwa substansi dari platform ini adalah sinergi dan kolaborasi nampak jelas di mekanisme proses bisnis jadi di sini yang menjadi pihak yang mendapat pelayanan utama tentunya Bapak-Ibu pelaku UMKM bagaimana caranya untuk memperoleh pelayanan Bapak-Ibu pelaku UMKM cukup bergabung dalam umkmbangkit.id platformnya bisa dilihat setelah ini kemudian masuk ke menu gabung kami setelah itu Bapak-Ibu wajib mengisi data dan informasi umum yang diminta ada beberapa informasi terkait ukuran bisnis berdasarkan omset dan aset mohon diisi gak usah takut kalau nanti ini berkaitan dengan pajak ini kami tujukan untuk melakukan klasterifikasi terhadap ukuran UMKM kemudian juga ada data terkait jenis industri ada 14 jenis industri yang coba kita spesifikasi dengan tujuan untuk mempermudah kami dalam memberikan bantuan teknis terkait pengembangan bisnis untuk industri industri tertentu karena prakteknya beberapa UMKM digabung untuk ikut pendidikan training tapi industri mereka berbeda-beda kadang-kadang trainingnya menjadi kurang tepat sasaran dan menjadi kurang aktual itu antara lain beberapa informasi informasi lain secara umum bisa diberikan karena ini sudah kita diskusikan tidak ada informasi yang sulit yang apa namanya harus diisi oleh UMKM apa sih yang bisa diperoleh UMKM ketika nanti sudah bergabung dalam platform Bapak Ibu nanti pelaku UMKM misalnya minta informasi terkait skema pembiayaan yang ada di industri jasa keuangan nanti bisa buka menunya aja misalnya pegadaian nanti kami minta untuk mengisi menu-menu yang ditawarkan sebagai bagian pendanaan nanti bisa apa namanya di klik di kolom pegadaian fasilitas pinjaman jenis apa yang bisa ditawarkan oleh pegadaian dan harus menghubungi siapa nanti masing-masing nanti tim dari pegadaian akan melakukan realokasi berdasarkan lokasi UMKM itu berada misalnya Bapak Ibu di Semarang tentunya akan dilayani oleh pegadaian yang di Semarang kalau di Tegal nanti akan dilayani oleh pegadaian yang di Tegal karena sistem ini melakukan otomatisasi terhadap apa namanya konektivitas kemudian ada pelatihan digital tadi disampaikan bahwa beberapa menu modul-modul pelatihan akan kita digitalisasi dan Bapak Ibu pelaku UMKM bisa mengunduh mempelajari kemudian bisa melakukan diskusi konsultasi bisnis dengan konsultan-konsultan yang kita profit di apa namanya UMKM bangkit .id ini terkait perizinan bagaimana teman-teman UMKM ketika membutuhkan informasi terkait beberapa perizinan lokal seperti SIUP PIRT UMKM dan lain-lain ini bisa langsung terkoneksi dengan PEMCAP dan PEMCOT masing-masing kami harapkan apa namanya PEMCAP dan PEMCOT juga untuk segera bergabung terus terang ini proyek yang cukup besar tapi kami harapkan ini menjadi seperti jalan tol buat UMKM untuk benar-benar bisa melakukan pengembangan usaha kami tadi cukup bergembira ketika Pak Aman sudah menyampaikan ke PEMPROF Jateng dan ini menjadi bagian pelengkap dari program pengembangan UMKM yang sudah dilaksanakan oleh PEMPROF Jateng kami harapkan UMKM yang tergabung di sini di platform ini bisa melakukan akselerasi pengembangan usaha itu manfaat-manfaat yang bisa diprofit kepada pelaku UMKM untuk industri jatuh keuangan tentunya teman-teman di industri jatuh keuangan bisa melakukan pendanaan kepada UMKM UMKM yang sudah terpilih yang sudah bergabung di platform disampaikan tadi banyaknya pendanaan yang disediakan tidak serta-merta membuat teman-teman di industri jatuh keuangan mudah untuk mencari partner yang akan didanai kami harapkan teman-teman yang ada di teman-teman UMKM yang ada di platform ini bisa menjadi skala prioritas semua industri jatuh keuangan kami harapkan bisa bergabung karena fakta yang ada di lapangan banyak UMKM yang belum bankable nah bagaimana UMKM yang belum bankable ini bisa memperoleh pendanaan tentunya nanti ada sumber pendanaan lain yang sesuai dengan karakteristiknya bisa menerima UMKM yang masih belum bankable misalnya seperti PNM ataupun Begadean ataupun Fintech dan yang lain-lain sepanjang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan begitu juga dengan teman-teman di marketplace di Bukalapak Tokopedia Blibi dan lain-lain tentunya mereka bisa mendapatkan input teman-teman UMKM yang punya produk-produk bagus untuk bisa disajikan di mereka punya apa namanya platform satu lagi terkait kolaborasi dan sinergi platform ini juga terhubung dengan regulator dan pemerintah provinsi tetap pemerintah kabupaten dan kota dengan tujuan agar pengembangan UMKM di masing-masing wilayahnya di kabupaten kota ataupun di level provinsi bisa termonitor langsung oleh regulator jadi nanti ada menu buat misalnya pemprov jateng mereka bisa melihat UMKM jateng yang bergabung dalam platform domisilinya di kabupaten kota mana saja mana-mana yang sudah memproyek pendanaan mana-mana yang belum kendalanya seperti apa sehingga kami harapkan setiap permasalahan permasalahan yang ada bisa secara cepat untuk dimitigasi sehingga hal-hal yang selama ini menjadi kendala bagi pengembangan UMKM kami harapkan cepat mendapat respon dari pihak-pihak yang terkait slide selanjutnya terkait terkait dengan apa namanya fitur tampilan dari apa namanya UMKM bangkit .id nanti Bapak Ibu bisa melihat membuka websitenya jadi ini platform berbasis web yang bisa saat ini masih baru bisa dibuka di apa namanya di desktop belum kita convert ke mobile karena memang kita masih dalam proses untuk interkoneksi dengan beberapa stakeholder tapi untuk pelaku UMKM sudah bisa memulai untuk mendaftarkan diri nanti tolong bisa diisi data-data domisili di mana biar kami nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada pihak-pihak terkait dan melakukan segera melakukan program-program pendampingan dan pelatihan yang tadi disampaikan oleh Pak Aman jadi mungkin satu hal yang ini saya tambahkan setelah masuk ke dalam umkm.id Bapak Ibu bisa memperoleh informasi umum terkait pengembangan UMKM di menu beranda ini nanti bisa dibuka hal-hal apa yang sudah menjadi bagian informasi yang bisa dinikmati oleh siapapun yang berkunjung ke platform ini namun demikian untuk memperoleh layanan kami Bapak Ibu harus tergabung dulu dengan platform karena nanti kita akan kasih use rack dan password untuk diisi dan kita meminta hal-hal apa yang Bapak Ibu pelaku UMKM butuhkan untuk pengembangan usaha nanti secara otomatis sistem akan mengelompokkan pelaku UMKM berdasarkan size bisnisnya berdasarkan apa namanya kluster jenis usaha atau industrinya berdasarkan kebutuhan apa apakah kebutuhan pendanaan atau kebutuhan akses ke marketplace apakah kebutuhan pendampingan atau ketiga-tiganya sehingga kami nanti bisa menyiapkan program-program bekerjasama dengan regulator atau pemerintah yang membidangi bidang pengembangan UKM sesuai dengan kewenangannya untuk memprovide program-program yang lebih tepat sasaran dan lebih akurat dengan kebutuhan para UMKM slide selanjutnya ini gambaran apa namanya umum saja kepada Bapak Ibu pelaku UMKM jadi sebelum saya tutup presentasi saya program ini menjadi program provinsi KR 3 bekerjasama dengan Pemprov Jateng tentunya karena ini baru kesempatan pertama kami menyampaikan dan kami belum sampai ke sangat detail isunya kalau ada hal-hal bisa melakukan yang akan ditanyakan lebih lanjut bisa menghubungi kantor regional 3 Jawa Tengah yang ada di Semarang ataupun untuk di kota lain kami kantor OJK ada di Tegal Solo dan Purwokerto kami harapkan UMKM yang benar-benar siap untuk mengembangkan bisnis yang benar-benar siap untuk menjadi lebih besar dapat segera bergabung dalam platform ini karena kita akan apa namanya segera melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan pengembangan lebih lanjut demikian yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Mas Arisandi jilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih Pak atas paparan yang diberikan terkait platform UMKM jadi Bapak Ibu UMKM ataupun peserta lainnya dapat coba untuk akses sesuai yang tadi telah disampaikan oleh Bapak untuk selanjutnya acara kita lanjutkan ke acara inti berikutnya yaitu terkait pelatihan pengelolaan peruangan bagi UMKM tentunya ini sangat diperlukan di masa pandemi saat ini termasuk juga di masa-masa yang akan datang bagi seluruh UMKM yang ada di Jawa Tengah langsung saja telah hadir di tengah kita bersama Bapak Melvin Muhuni adalah founder dari Finansial Group kami silakan apakah telah tergabung di tengah kita bersama Bapak Melvin Muhuni Selamat siang Mas Silakan Saya jelas ya Mas ya Oke Selamat siang Oke Selamat siang buat Pak Aman Santosa selaku Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DI Selamat siang juga Pak Mulyono Pak Pinwheel 11 Pegadaian dan Pak Ludi Arlianto Kepala OJK Tegal dan Selamat siang buat teman-teman semua yang ada di acara webinar ini boleh tahu siapa saja yang sudah datang dari hari ini silakan tulis kolom komentar kalau teman-teman kolom komentarnya ada di kalau teman-teman pakai website ada di bawah sorry kalau pakai laptop ada di bawah tapi kalau pakai laptop juga ada kolom chat di bawah silakan dan tadi aku juga lihat ada beberapa teman-teman dari UMKM yang sudah tulis Instagramnya jadi penasaran jualan apa saja ini ada cendana atwoodcraft kalau sudah ada kapi underscore larmfal icib gbf ada kafimasa saya enggak tulis namanya enggak tulis jualan apa jadi saya lihat dari komen keren ada juga merapia wedding dan lain sebagainya selamat siang semuanya teman-teman teman-teman hari ini aku akan ngobrolin tentang bukan banyak kan jadinya kan UMKM Padang Sari siang oke ternyata ada yang ngasih itu SMA, PL, Don Bosco, Semarang oke anyway saya juga orang Pekalongan orang Jawa Tengah aslinya jadi saya tahu bahasa Jawa juga saya tahu juga ada SMA, PL, Don Bosco saya tahu juga selamat siang semuanya ya teman-teman aku langsung aja ke materiku karena materiku kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrolin cara praktis merencanakan keuangan untuk pemilik bisnis dan UMKM kita akan diskusi teman-teman jadi biasakan gunakan kolom komentarnya karena aku akan banyak bertanya karena dengan diskusi kita bisa belajar bareng dan yang pertama aku kenalin dulu aku dari Finansialku kita Finansialku adalah perusahaan perencana keuangan di Indonesia satu-satunya yang sudah punya portal edukasi aplikasi perencanaan dan konsultasi dan tujuan diskusi kita hari ini hari ini aku bukan sesi kasih lecture yang full lecture atau materi full tapi kali ini kita diskusi artinya kita akan ngobrol teman-teman manfaatkan aja kolom komentarnya kembali kalau misal teman-teman sudah pakai laptop ada di bawah tulisannya chat atau kalau pakai handphone atau smartphone ada di tulisan klik kolom chat di bawah so buat untuk Bapak Ibu hari ini diskusi kita supaya pemilik UMKM supaya bisa naik kelas dari segi bisnis dan pribadinya sebelum kita mulai teman-teman saya mau cek dulu apakah teman-teman sudah siapin alat tulis sudah siapin kopinya dan siapin smartphone-nya jika sudah silahkan tulis di kolom komen katakan saya siap oke satu dua tiga ya silahkan yang sudah siap silahkan ketik saya siap kita akan mulai ketika semua teman-teman sudah pada siap selamat siang semua dari Kak Tulus Karatno selamat siang Kak Devi selamat siang wow kenceng banget ada Katri ada Pak Ajisa oke Kak Ajisa selamat selamat siang Kak Alvin Kak Yanda wow banyak banget siap oke wow men oke udah penuh ya kolom komennya udah bergerak banyak good artinya teman-teman semua sudah ngerti cara pakai kolom komentarnya kita akan mulai materinya hari ini selamat siang semuanya oke teman-teman sebagai seorang perencana keuangan saya juga saya sendiri juga memulai bisnis saya dari kecil dari nol dari nol banget lah dari imut banget bukan UMKM malah kalau UMKM kan unit kerja usaha kecil menengah gitu nah kalau saya dulu adalah yang termasuk yang imut yang kecil banget gak kelihatan dan sebagai pemilik bisnis di awal-awal bisnis saya sebelum semua ada permodalan dan lain sebagainya itu ada permasalahan itu ada 4 teman-teman masalah yang pertama yang aku hadapi dulu adalah sales atau penjualan gue gak tau aku gak tau gimana masalahnya kenapa sales itu gak naik atau penjualan itu gak naik sehingga income-nya kecil udah sesimpel masalah income-nya kekecilan gitu sales atau penjualan gak naik yang kedua quality control jadi kita punya produk produknya itu sering beda-beda gitu kadang keasinan kalau makanan ya kadang keasinan kadang kemanisan atau kadang terlalu hambar atau barangnya ada yang cacat yang harus diretur dan lain sebagainya yang ketiga itu masalah duit eh sorry ketiga itu masalah ngelola orang mungkin teman-teman punya tim punya karyawan tapi makan hati gitu ketika ketika sudah udah gaji bulanan udah dikasih gaji bulanan tapi masih makan hati gitu yang nomor tiga dan yang nomor empat adalah masalah mengelola keuangan kerja sebulan omsetnya kelihatan gede habis gajian tanggal 25 karyawan digaji semua uangnya habis nah udah sisa gak ada sisa buat pemilik bisnisnya nah teman-teman ini empat masalah yang pernah aku temuin dan aku salah satunya pernah menghadapi ini di awal bisnisku waktu pertama kali finansialku tahun 2013 salah satu permasalahannya adalah yang nomor satu yaitu sales atau penjualannya kurang nah teman-teman coba dilihat baik-baik silahkan nah teman-teman silahkan tulis di kolom komentar apa yang jadi masalah buat bisnis kamu apakah nomor satu tulis aja nomornya nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga atau terakhir nomor empat contoh kalau saya waktu pertama kali bikin bisnis finansialku permasalahan utamanya adalah nomor satu sales atau penjualannya terlalu kecil yes silahkan kita lihat masalah apa yang dihadapi teman-teman tuh kan ada yang nomor satu juga nih dari oh cepet banget ya bergeraknya ya oke nomor satu dan tiga dari kak Herdi ada nomor satu dan empat ada kak Sanutulus nomor empat kak Retno ngomong empat kak Eka nomor tiga mengelola orang ada yang sakit ati juga udah gajian udah gaji karyawan masih ada bermasalah dan ada juga kak Sir Yati nomor satu penjualan Musli nomor satu penjualan ya oke kalau misal uangnya penjualannya gede gak masalah dengan uangnya harusnya ya ada yang tulis satu dua tiga empat diborong semua satu dua tiga empat diborong semua oke ada yang nomor satu dan dua ada yang gak ada nomor lima oke nomor lima apa yang pilihnya nomor lima tulis nomor lima oke ada yang nomor tiga nomor satu dan lain sebagainya oke teman-teman ada yang borong semua satu dua tiga empat masalahnya belum berani mulai usaha it's okay it's okay kita mulai nomor empatnya panjang banget nih serut ayam bakar salju demak oke so teman-teman gini kalau aku itu akhirnya ketika bisnis mulai berkembang ketika waktu itu aku turn overnya adalah menemukan strategi marketing strategi sales kemudian pendanaan udah jadi apa ya lompat strateginya lompat strategi bisnisnya berubah lompat kemudian ya semuanya jadi angkanya jadi lebih bagus banget gitu penjualannya juga naik gitu dan aku akhirnya menemukan tiga skills tiga hal tiga kemampuan yang memang harus yang harus dirubah dari pemilik bisnisnya sendiri pada waktu itu aku bilang kayak gini ya ini kok unicorn-unicorn gede kok kayaknya gak adil ya kayaknya orang-orang investor itu mendanai unicorn-unicorn gede ya kapan perusahaan-perusahaan kecil didanai pada saat itu aku berpikir seperti itu dan akhirnya jadi menyalahkan gitu nah tapi suatu ketika aku juga berpikir kayak gini ya ketika sering ngobrol sama investor suatu ketika aku berpikir pantas aja investor gak mau ngobrol sama pemilik bisnis yang lain karena apa mereka cuma berpikir seandainya aku investor berpikir gini seandainya aku mendanai perusahaan kamu apakah aku bisa dapat untung paling gak usah ngomong untung deh apakah dalam waktu 5 tahun ke depan uangku bisa balik uangnya balik dulu aja gak untung investor belum untung bisa balik gak kalau sudah bisa bisa balik uangnya atau BEP balik modal bisa untung gak nah makanya jangan heran bisa jadi unicorn-unicorn itu dia bisa menjanjikan itu tapi kita belum bisa menjanjikan seperti itu dan akhirnya aku menemukan 3 hal yang harus aku upgrade secara personal ini sebagai seorang pemilik bisnisnya finally dari 2013 itu aku banyak berubah banyak upgrade bahkan tadinya aku seorang introvert yang gak bisa ngomong di depan kamera seperti ini di depan panggung juga gak bisa akhirnya aku memutuskan belajar yang namanya komunikasi jadi buat teman-teman yang punya masalah nomor 1 tentang komunikasi tentang sales penjualan itu komunikasi ngobrol sama orang lain saranku pelajari komunikasinya platform semua foto produk yang bagus itu adalah nilai tambah tapi basically atau paling dasar adalah kemampuannya kita sebagai seorang pemilik bisnis untuk menjual atau untuk berkomunikasi contoh aku kasih contoh contoh ya disini dia dia tulis instagramnya dia namanya rollsandrolls underscore ID ya itu ketika memang mau niatnya jualan sekalian aja tulis apa yang ditawarkan kalau cuma tulis instagramnya doang kita juga gak tahu misal gitu itu communication nah kemudian yang kedua leadership ini gimana caranya kita mimpin orang supaya kita gaji orang gak sakit ati gak makan ati lagi gitu kalau orang Jawa bilang kan makan ati nah gimana caranya itu aku juga belajar dan terakhir ngobrolin tentang keuangan kenapa aku bisa ngomong kayak gini karena aku pun pernah di fase-fase sulit banget untuk jadi seorang pemilik bisnis tadinya adalah aku seorang karyawan kerja di perbankan kemudian kerja di pabrik sebagai manager di pabrik kemudian bikin bisnis sendiri bisnis financial planning nah ketika mulai bisnis semuanya itu masalah banyak banget dan tiga masalah ini menurutku masalah yang paling sering aku temui finally kita akan ngobrolin tentang money managementnya hari ini khusus disini buat teman-teman tadi kalau mau tahu tentang yang communication gimana caranya aku upgrade my skills di communication atau gimana caranya aku memimpin orang akhirnya aku belajar gimana caranya memimpin orang-orang pinter yang dibilang katanya milenial itu yang kadang-kadang sulit untuk diajak ngobrol enggak ya akhirnya aku aku akhirnya berusaha untuk berdamai dan memenangkan satu persatu nah teman-teman ceritaku ada disini di youtube channel silahkan nonton aja karena aku akan bahas khusus buat yang keuangan disini oke tuh ada teman dari Pekalongan namanya saya orang Pekalongan juga IG-nya exam plotting and IG examen batik dan IG-nya banyak banget ya rasuah official dari kota Pekalongan jualan pakaian anak baju koko kapel seragam batik kain batik sorry akhirnya dia kasih tahu jualannya dia ya paling enggak seperti itu nah seperti itu paling enggak itu kasih tahu kalau mau niat jualan niat jualan dan yang pertama aku mau ceritakan tentang keuangan buat bisnis dulu karena gini seorang pemilik bisnis itu tuh seorang pemilik bisnis ya kita sebagai yang punya bisnis itu punya dua masalah keuangan bukan cuma satu tapi dua yaitu keuangan buat bisnisnya kita usahanya kita dan yang kedua adalah keuangan untuk pribadinya kita ya nah ini yang menjadi masalah karena aku banyak menangani kasus UMKM dan juga orang-orang yang punya bisnis dan ini permasalahan nomor yang paling bermasalah teman-teman boleh tulis yang pertama adalah pisahkan keuangan bisnis dan individu nah teman-teman saya mau bicara gini wah ini masih dengan cat ya ya oke ceritanya gini kebanyakan orang itu antara uang usaha tadi juga disampaikan oleh Pak Ludi Arlianto itu uang untuk usahanya dia atau bisnisnya dia itu tercampur dengan kebutuhan uang dapur atau aku bilangnya individu nah saranku pisahkan dulu buat dua dulu aku pernah suatu ketika waktu memulai awal-awal kita itu akhirnya gini jadi uang bisnis sama uang pribadi kecampur nah waktu pembayaran itu kita bingung loh kok perasaan kemarin aku sudah sudah keluar uang loh udah bayar si si supplier atau si si vendor A atau supplier A kok ini yang mana ya kok uangku pribadi-ribadi gak ada ya kemarin kayaknya ada pembayaran masuk deh ada uang masuk bisnis tapi kemana ya uangnya ya bingung kecampur aduk semua begitu gajian kok ada uangnya loh kok habis ya uangnya ya kok ada kok gak ada sisa ya ini apa nih apakah ada yang korupsi di tempat perusahaanku dan lain sebagainya simply masalahnya karena uangnya kecampur uang bisnis sama uang usaha itu kecampur akhirnya itu dipisah keduanya yang satu aku bikin kayak rekening khusus buat perusahaan pokoknya semua pemasukan pengeluaran usaha aku pakai buat rekening ini usaha terus aku bikin rekening pribadi dah pokoknya kalau untuk pribadi kebutuhan untuk dapur ambil dari rekening pribadi untuk bisnis ambil dari bisnis udah gak boleh kecampur nah fin hidupmu dari mana nanti aku cerita ya nanti aku cerita intinya intinya dipisahkan terlebih dahulu nah buat teman-teman aku mau tanya dulu ini basic banget disini teman-teman semua bapak ibu siapa yang sudah memisahkan keuangan bisnis dan individunya silahkan tulis katakan saya boleh siapa yang sudah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnisnya boleh katakan saya oke premium laundry semarang sudah pak erdi sudah semi udah ada semi udah ya umay udah eka eka udah katulus belum oke kak kristi udah aska udah wuh udah banyak ya ayo yang belum coba dibikin itu karena sekarang bikin rekening itu gampang banget udah bisa online ya tadi ada platform platformnya silahkan pakai saja platform platform yang teman-teman bisa download bisa pakai platformnya gampang banget nah yang belum-belom yuk langsung aja pertama catat bikin rekening terpisah oke boleh ditulis di kertasnya yang nomor satu pisahkan keuangan untuk bisnis dan individu oke yang belum oke anyway suara saya jelas tadi ada bilang suara saya gak jelas atau gak masuk boleh mungkin dari teman saya dari pak moderator apakah suara saya cukup jelas masih sangat jelas oke oke suara masukkan ya tadi ada yang bilang katanya suara saya gak masuk oke terima kasih pak kita lanjut ya pak nanti kalau misal suara saya tiba-tiba hilang tolong diingatkan ya pak ya terima kasih nah yang nomor kedua nah teman-teman ini dia masalah yang sering aku hadapin dan ketika bisnisnya makin gede makin gede ini makin kerasa jadi gini teman-teman ini aku mau ceritanya ya dalam satu bulan itu kan kita rata-rata 30 hari ya karena satu bulan itu kan 30 hari nah dalam waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 contoh lah contoh ya bulan Oktober itu tanggal 1 sampai 31 ya bulan Oktober itu tanggal 1 sampai 31 nah dalam tanggal 1 sampai 31 itu itu kadang-kadang ada uang masuk katakanlah tanggal 5 kita kalau udah keluar untuk gajian tanggal 25 nanti kalau udah kita misal harus bayar sewa sewa ruko mungkin tanggal 15 atau mungkin kita harus bayar listrik misal atau telepon atau internet di tanggal 8 kita harus bayar ke supplier tanggal 22 kalau udah nanti kita nagih tanggal berapa itu kan ada uang masuk ada uang keluar dan itu dan itu kan kita harus biasanya kebanyakan dari kita kita gak ngerti uang masuknya itu kapan uang keluarnya itu kapan dan berapa rupiah jadi kita gak ngerti bisa-bisa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu isinya pengeluaran semua baru nanti dapat uang tanggal 11 uang masuknya di tanggal 11 tapi pengeluaran dari tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak banget akhirnya apa kalau bahasa Inggrisnya shortage kalau bahasa Indonesia itu jadi tiba-tiba uangnya kita itu di rekening itu kosong abis gitu gara-gara apa kita gak ngerti sesimpel kita gak ngerti berapa uang berapa rupiah uang yang masuk dan tanggal berapa sama berapa rupiah uang yang harus kita keluarkan dan tanggal berapa nah teman-teman sekarang ya aku mau tanya deh siapa yang punya catatan kita sebut nama catatannya itu adalah anggaran gitu ya anggaran siapa yang punya catatan anggaran uang masuk dan uang keluar setiap bulannya boleh tulis nah siapa yang punya catatan kapan uang harus masuk kapan uang harus keluar setiap bulannya oke boleh teman-teman ada yang tulis di kertas ada juga yang pakai aplikasi nah kalau teman-teman yang belum tulis lagi di kertasnya oke ditulis di kertasnya tulisnya adalah bikin anggaran pengeluaran oke ada yang pakai buku kas oke aplikasi good ada yang pakai aplikasi gak ada masalah saya gak apa namanya saya sangat sarankan cari cara yang paling mudah mau pakai aplikasi boleh atau model-model saya nih teman-teman pakai buku gitu ya pakai cara lama boleh silahkan yang ketiga teman-teman yang ketiga coba sebagai seorang pemilik bisnis fokus tingkatkan penjualan oke tingkatkan penjualan fokusnya pemilik bisnis cari order yes aku punya pantun nih buat teman-teman silahkan tulis gitu ya mana nih ya pantun ini saya dapat waktu saya ngisi acara sama para pemilik bisnis dan waktu itu kita lagi ada lomba pantun ada satu pantun bagus banget buat teman-teman silahkan ditulis ya buah belimbing buah papaya rajin closing pangkal kaya jadi teman-teman ini adalah yang menang lomba pantun pada waktu itu lagi ada kelas di pemilik bisnis bagus banget pantunnya dia bilang buah belimbing buah papaya rajin closing pangkal kaya nah teman-teman sebagai seorang pemilik bisnis tugas kita salah satunya adalah bantu gimana caranya ningkatin penjualannya oke sampai sini paham ya dan yang keempat ini dia teman-teman nanti disampaikan juga sama teman-teman saya pembicara sebelumnya itu ada Pak Aman Santosa dan juga Pak Ludi nah dikatakan seorang pemilik bisnis itu juga bisa untuk mengajukan permodalan atau tambahan modal usaha khususnya nah teman-teman ketika kamu atau kita karena aku sudah mengalami jadi pada waktu itu finansialku pertama kali berdiri itu permodalannya adalah uang pribadiku tapi di aku mulai di usia 20-an uangku paling berapa rupiah paling harganya mungkin satu mobil maksimal satu mobil mungkin Avanza atau Innova masih bisa gitu tapi gak bisa sampai satuan miliaran waktu aku masih masih awal-awal karirku nah gimana caranya supaya modalnya bisa lebih gede nah pada waktu itu yang aku lakukan adalah cari investor artinya cari permodalan nah permodalan itu ada banyak banget caranya bisa bisa cari investor atau bisa cari pinjaman dan lain sebagainya tapi basically yang paling dasar paling basar semua orang yang mau ngasih uang ke kita itu butuh laporan keuangan butuh catatan keuangan dan itu teman-teman perlu punya kalau gak punya gimana caranya misalnya investor datang atau bank mau datang dia tahu ini perusahaan atau ini UMKM bisa dianain gak aman gak kalau aku titip uangku ke dia apakah mereka bisa mengembalikan uangku gimana cara tahu kalau misalnya gak punya catatan keuangan nah teman-teman siapa disini yang sudah punya laporan keuangan silahkan tulis di kolom komentarnya type your message atau tulis di kolom komen siapa yang sudah punya boleh kembali ya teman-teman ya tipikalnya masih sama boleh pakai buku kayak gini kertas atau boleh pakai aplikasi terserah yang penting punya yes oke ya dengan aplikasi yes tuh ada yang sudah punya good yang sudah punya banyak sudah pakai laporan Kak Tulus belum tuh ayo ada Kak Eka pakai komputer dan buku mau pakai aplikasi Excel pun boleh oke KEV belum oke ya yes I have Redkno bagus Kayani sudah tapi pemasukannya keluar belum yang pemasukan ditulis tapi yang pengeluaran gak ditulis oke yaudah berikutnya pengeluarannya tulis oke saya pakai aplikasi buku catatan boleh yes intinya mau pakai aplikasi apapun mau pakai buku atau apapun semuanya punya catatan keuangan dan juga satu lagi yang penting adalah laporan pajak ingat ya kita juga perlu lapor pajak dan kalau perusahaan kita mau gede itu salah satunya adalah rapi dalam laporan perpajakan itu sudah aku alami ya siapa tahu teman-teman bisnisnya teman-teman bisa naik kelas lagi misal tadinya sekarang masih badan usahanya masih perorangan nanti naik ke CV atau mungkin naik ke PT dan lain sebagainya itu laporan perpajakannya dirapiin ya oke yang berikutnya kelima ini yang terakhir untuk penguangan bisnis gini teman-teman gak apa-apa yang belum rapi gak apa-apa yang penting ada dulu ya dan teman-teman satu lagi ya udah bayar pajak juga dari setengah persen omset bagus bagus punya NPWP bayar pajak good dan yang kelima adalah kamu bisa memperbesar bisnis dengan nambah modal jadi teman-teman gini aku mau kasih tahu satu hal dulu ya siapa tahu ini bisa sharing juga ke teman-teman biasanya pemilik usaha dan termasuk aku pada waktu memulai bisnis pertama kali itu selalu berpikir kenapa bisnisku tidak bisa besar karena modalnya kecil itu yang aku pikirkan tapi ketika aku mulai memendalami lagi bahasa-bahasa serunya itu adalah aku mulai ter apa ya jadi apa ya bahasa Inggrisnya itu you admire with your customers artinya gini kamu benar-benar suka sama customer kamu kelalangan kamu kamu benar-benar tahu kebutuhan mereka maunya mereka apa akhirnya ada satu konsep untuk memperbesar bisnis dengan cara tidak pakai uang caranya apa caranya gini misalnya ada bisnis dulu ya zaman sebelum covid-19 misalnya bisnis namanya open PO jadi ada yang bikin baju misalnya bajunya gambar apa mungkin klub bola katakanlah kalau aku salah satunya Manchester United gitu ya logonya Manchester United kemudian siapa yang mau beli Manchester kaos Manchester United ini kemudian open PO dulu itu gak pakai modal itu modalnya adalah modal pembeli ternyata ketika kita benar-benar benar-benar peduli atau kita benar-benar care dengan customer sebenarnya bukan salah modal tapi satu titik memang untuk bisnisnya gede banget itu memang perlu tambahan modal contoh mungkin bisnis kopi warung kopi warung kopinya udah penuh banget misal kapasitas produksi udah penuh marketingnya juga udah penuh habis gitu harus memang nambah modal berikutnya ya sudah kalau gitu mau tidak mau ya memang harus menambah modal oke so sampai ini ada 5 poin penting 5 poin praktikal yang biasa yang bisa aku sharing ini 5 poin ini adalah 5 poin yang aku juga pernah jalanin sebagai seorang pemilik bisnis terlebih di awal terlebih di awal bisnisku ketika 2013 di finansialku so oke so buat teman-teman yes siapa yang disini belajar something new atau belajar sesuatu yang baru boleh katakan saya di kolom komentar saya tunggu dulu oke ya oke saya yes oke ada yang jawab i oke thank you thank you kak Eka thank you kak Sri thank you kak Kristi oke selamat siang semuanya teman-teman yang baru gabung ya kita sore-sore gini kalau misal kita dengerin-dengerin doang sayang sekali harus langsung praktek tadi tulisin bagian-bagian yang pentingnya yang teman-teman langsung dapet insight practical things sesuatu yang bisa di teman-teman praktekkan buat bisnisnya sendiri oke thank you teman-teman thank you teman-teman ya kemudian yang bagian kedua saya ya thank you teman-teman wow ada kak Dewi ada kak Sudar oke kak Titik oke terima kasih terima kasih kakak-kakak semua dan yang kedua aku akan ngobrolin tentang keuangan pribadi jadi gini teman-teman pemilik bisnis itu bisa jadi ini pengalaman pribadi sih bisnis keuangan bisnisnya aja udah stress gitu udah capek kan kadang-kadang kan kalau gak ngerti caranya ngelola yang bener gitu catupan gak punya kalau udah uang masuk uang keluarnya gak tau kapan terus kalau sudah uangnya kecampur aduk itu udah pusing banget udah stress banget gitu lihatnya udah kayak benang pancingan tuh udah muterut gak semperaut gitu apalagi ngurusin uang pribadinya tiba-tiba istri bukan tiba-tiba ya biasanya istri minta uang untuk kapur gitu minta uang untuk beli peras beli ini beli itu anak sekolah dan lain sebagainya karena pusing lagi makin pusing lagi kan makanya itu uang pribadi uang untuk kapur harus pisah sama uang untuk bisnis oke nah untuk uang pribadinya aku akan bahas ini teman-teman ini boleh dicatat ini ceritanku teman-teman bisa akses juga di google image disitu ada banyak banget teman-teman ini namanya piramida perencanaan keuangan bentuknya adalah segitiga piramida seperti ini kenapa bentuknya piramida karena bagian yang paling bawah itu adalah fondasi sama seperti kita kalau bangun rumah paling bawah itu adalah fondasi ya semakin kuat fondasinya semakin kokoh fondasinya kita akan semakin kuat bangunannya betul kalau rumah kamu fondasinya kuat mau dibangun lantai 1 ya juga masih kuat gitu mau dibangun lantai 2 juga masih bisa yang penting fondasinya sudah dihitung nah dalam hal keuangan fondasinya kita itu disebut namanya keamanan keuangan oke sekali lagi ya dalam hal keuangan fondasinya kita itu disebut keamanan keuangan keamanan keuangan itu artinya kebutuhan kita dalam jangka pendek ini itu bisa terpenuhi contoh di awal tahun di 2020 itu kita masih tenang-tenang aja Desember seingat aku Desember itu di 2020 kita sudah mendengar adanya virus corona di negara lain kemudian tahun 2020 bulan Maret setahu saya itu adalah case pertama atau kasus pertama yang ada di Indonesia awal Maret dan pada saat itu akhirnya di gak terlalu lama minggu ketiga minggu keempat April itu masuk ke PSBB nah ketika pada saat PSBB itu banyak bisnis yang akhirnya tadinya offline atau misalnya bisa ketemu klien akhirnya membatasi tidak bisa ketemu klien income-nya berkurang nah income-nya berkurang terus gimana kalau bisnisnya contoh ada juga bisnis-bisnis yang terdampak contoh ya adik-adik kandung aku itu bisnisnya adalah travel agent selama COVID-19 itu bisnisnya jadi mati karena siapa yang bisa terbang siapa yang mau traveling pada saat COVID-19 gak bisa apa yang harus disarankan tapi cash flow harus tetap positif makanya aku bilang sama dedekku ganti ganti pekerjaan yang bisa dilakukan secara online travel agent udah gak bisa jalan pada waktu bulan April Mei benar-benar mati bisnisnya nah makanya itu dia ganti ke bisnisnya lain contohnya dia sekarang ada bisnis di property agent property nah sorry kepencet-pencet semua oke sorry nah kemudian itu yang punya dana darurat itu tujuannya gini ketika bisnisnya kita itu terkendala contohnya terkendala COVID-19 itu bisa jadi sebulan atau dua bulan atau tiga bulan penjualan lesu dan itu wajar wajar penjualan lesu tapi kita pengeluaran tetap dan bahkan meningkat oleh sebab itu kita harus punya bumper atau dana cadangan atau dana tawangan yang namanya dana darurat itu besarnya 6-12 kali nanti aku bahas terus kalau dah yang punya pinjeman-pinjeman konsumtif nah memilih bisnis kalau bisa lunasin deh utang-utang konsumtif yang gak gitu-gitu pakai gitu pengen ganti handphone baru ngutang mau beli sepatu utang jadi jangan kayak gitu ya guys jangan seperti itu kalau mau utang pakai utang yang sifatnya produktif contoh buat misalnya kamu beli mobil bak untuk bisnismu boleh yang berikutnya adalah manajemen risiko ini adalah satu hal yang aku heran kenapa pemilik bisnis itu pada gak punya manajemen risiko aku gak punya proteksi gak punya asuransi aku juga bingung aku tidak berharap teman-teman merasakan apa yang aku sudah rasakan atau kesalahanku pada waktu itu awal-awal aku bikin finansialku aku don't care dengan asuransi don't care gak penduli dengan asuransi yaudah bikin karena bikin bisnis dari awal kita masih mulai yaudah mikirnya ya santai aja gitu eh tiba-tiba sakit 3 hari 2 malam eh sorry sakitnya berapa ya 3 hari 2 malam dihinep nginep rumah sakit 3 hari 2 malam gara-gara demam berdarah di Bandung dan 3 hari 2 malam ternyata akhirnya terserahkan pada saat bayar tagihan rumah sakit pada saat bayar tagihan rumah sakit aku langsung tercerahkan what? demam berdarah 3 hari 2 malam itu bisa keluar uang 9 juta itu lebih mahal daripada hotel bintang 4 atau hotel bintang 5 3 hari 2 malam gak sampai 9 juta mungkin ya kalau bintang 4 pasti enggak ini rumah sakit 3 hari 2 malam 9 juta wow mahal juga ya nah sejak itu aku baru berpikir perlu punya yang namanya proteksi termasuk apalagi sekarang COVID-19 wajib punya oke selanjutnya kalau ada ini ngobrolin investasi kalau kamu punya tujuan keuangan terus kalau ada kamu rencana pensiun dan terakhir kalau kamu ngobrolin tentang warisan dan dari atas sampai bawah pasti ada urusannya sama perpajakan kali ini karena waktuku terbatas aku akan bahas khusus keamanan keuangan ya teman-teman ini contohnya ini kalau misal misal kita mulai merencanakan keuangan itu tuh kamu bisa lihat dulu nih sekarang kondisi keuangan kamu tuh sehat atau enggak ini kan gampang nih speedometer nya apa nih oh di warna kuning oh yaudah masih sehat masih oke lah ini nilainya 70 gitu dan lain sebagainya itu paling enak adalah mulai dari cek kondisi keuangan dulu kemudian yang pertama nih untuk keuangan pribadi aku punya 5 tips tadi kalau untuk bisnis aku punya 5 tips untuk pribadi aku juga punya 5 tips pertama teman-teman pastikan teman-teman bapak ibu kakak-kakak semua menggaji dirinya sendiri setenggaknya gajinya itu untuk nutup bulanan sama plus investasi lah kalau misal mau nyekolain anak dan lain sebagainya Afin kok entrepreneur kok gajian gitu ya gini guys gini tadi nyambung ya tadi aku bilang kan pemilik bisnis itu harus memisahkan antara rekening bisnis dan rekening pribadi sampai sini paham ya rekening bisnis ini rekening bisnis ini rekening pribadi ya kan nah gimana caranya kita bisa hidup kalau kita gak gajian ngambil uang dari yang rekening bisnis uang kamu yang bisnis gak akan kekumpul-kumpul caranya gitu nah caranya adalah dari bisnis transfer untuk gaji karena kita sebagai pemilik bisnis sudah digaji maka kita harus komitmen benar-benar kerja benar-benar kita gajian nih konsepnya ya nah kalau bisnisnya kita ternyata untung dan kita bisa ngambil untung gak? bisa misal contoh di akhir tahun kita ambil namanya dividen atau bagi hasil boleh bonus boleh tapi bulanan kita ambil dari gaji hidup dari gajian kalau misal pemilik bisnis ngambil uang toko terus toko kamu gak akan kehabisan uang berantakan banget coba aja cobain aja kalau bisa pertahan katakanlah 5 tahun lagi apalagi kalau nanti tokomu makin besar kalau sudah kamu sudah punya pasangan atau suami atau istri punya anak anak kamu juga jaga di toko uang semua toko diambil sama keluarga anggota keluarga gak akan besar lagi tokonya habis uangnya serius karena aku pernah mengalami hal itu maksudnya pernah menangani kasus klien yang melakukan hal itu bisnisnya level pabrik tapi caranya ngelola level toko kelontong yang gak ditisahin so teman-teman sekarang pertanyaanku siapa disini yang sudah menggaji dirinya sendiri sebagai pemilik bisnis silahkan tulis di kolom komentar saya sudah nah teman-teman Kak Eva sudah bagus nah yang belum oke bagaimana cara meningkatkan untuk mikro nah kalau meningkatkan jualan nanti ya si Rianti udah Kak Siti belum ayo yang belum Kak Eka belum oke sudah ada semua ya Nurholis Pak Nurholis belum oke Kak Retno sudah Kak Eko belum ayo ayo Eko begin nah teman-teman saya sudah terus pertanyaannya berapa persen dari nilai omset gini pertanyaannya bukan dari omset pertama gini kalau kita nentuin gaji itu paling gak levelnya adalah level untuk untuk hidup dulu misalnya nih kalau untuk kebutuhan hidup kukutu 4 juta yaudah minimal 4 juta dulu kalau udah tingkatin penjualannya kita harus berpikir makanya aku bilang seorang pemilik bisnis itu mindsetnya sebagai bisnis owner pertama-tama adalah tingkatin penjualan karena apa karena ada biaya buat diri sendiri yang harus dibayarin selain untuk ngedein bisnis makanya harus fokus di penjualan cara komunikasi aku gak akan ngomongin caranya jualan teman-teman langsung aja nanti lihat di youtube nanti yang udah bilang oke yang pertama pastikan anda menggaji diri sendiri udah nih ayam bakar salju demak ya itu bisa sudah dan memberikan insentif juga mungkin nanti kalau ada kesempatan kalau bisa ada waktu lagi tambahan mungkin teman-teman dari ayam bakar salju bisa bercerita gitu ada sudah dan kasih insentif juga bagus yang kedua itu punya dana talangan atau dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran yes 6-12 kali pengeluaran ya jadi kalau pengeluaran per bulanmu sekatakanlah 10 juta 10 juta berarti kalau 6 kali pengeluaran berarti 6 kali 10 berarti 60 juta itu ada di rekening seandainya terjadi covid-19 penjualan turun tenang selama 6 bulan ke depan masih ada uang di tabungan yang untuk jagain pengeluaran nah ketika 6 bulan ini bukan kamu gerusak-gerusuk itu bukan tapi kamu cari cara gimana gimana beradaptasi dengan kondisi yang baru sama seperti saya pun ketika terjadi covid-19 saya takut saya takut tapi akhirnya saya kumpulin semua tim kalau udah aku ngobrol gimana nih cara kita beradaptasi dengan kondisi yang baru yes nah lakukan hal itu juga yang pertama yang kedua teman-teman saya mau tanya disini siapa disini yang sudah melakukan atau sudah punya dana talangan atau dana darurat kurang lebih 6 kali pengeluaran yes silahkan yes teman-teman kalau nanti ada sesi pertanya jawab nanti boleh nanti kasih tau ya belum ya belum semua saya benar-benar oke kai vi thank you ya oke belum ya yang belum gak apa-apa ya usaha baru mulai modal kecil gimana mau ambil gaji buat sendiri nah kak Endang cara berpikirnya dibalik justru karena baru mulai gimana caranya supaya aku bisa menggaji diri sendiri caranya yaudah berarti ingkatin penjualannya gimana caranya cari cara oke super bakso belum oke nah teman-teman mulai dengan memiliki dana darurat oke yes oke kalau gitu punya dulu dana daruratnya ketiga lunasi utang konsumtif nah teman-teman gini kalau kamu punya utang-utang yang sifatnya konsumtif contoh beli sneakers beli sepatu beli smartphone baru udah pakai kartu kredit buat jalan-jalan tahun lalu misal atau buat kartu kredit buat beli mainan lucu-lucuan gitu ya come on segera lunasin yang utang-utang seperti itu itu utang-utang itu malah mengganggu malah mengganggu pengeluaran kamu nanti oke dan yang terakhir tadi empat yang aku bilang punya asuransi karena aku juga pernah mengalami juga sebagai pemilik bisnis jadi gini dulu kalau di kantor aku kerja di bank atau di pabrik itu ada asuransi kantor jadi kalau aku sakit yaudah kantorku atau tempat bank tempat aku kerja itu kasih aku asuransi tapi ketika kita sebagai pemilik bisnis siapa yang mau kasih asuransi kalau aku gak beli sendiri siapa yang mau kasih nah pikirin deh seandainya itu sakitnya berkepanjangan gimana bisnisku bisa jalan gak keluarga ku bisa hidup gak nah itu pikirin ya dan yang kelima rapikan perpajakan pribadi sama seperti bisnis kalau kamu bisnismu sudah PT seperti yang aku lakukan sekarang kita sudah dalam bentuk PT maka pajak pribadi dan pajak bisnis itu harus dirapikan ya oke kalau dari aku materi sudah beres teman-teman akhir kata dari aku make a plan buat ini aku terjemahin dulu bahasa Indonesia ya teman-teman make a plan and get your financial dreams come true itu artinya gini ketika kita punya mimpi kita harus punya rencana supaya kita rencana yang tertulis supaya kita bisa nyampe ke tujuan kita itu artinya dan teman-teman akhir kata make a plan and get your financial dreams come true sampai jumpa terima kasih luar biasa terima kasih Pak Melvin masih stay tune di forum ini karena ini ada sesi yang terakhir sebelumnya kami informasikan menarik sekali ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Melvin Mumbuni oke yang selanjutnya nanti akan dari pegadaian Pak Ibu seluruh peserta kami informasikan bahwa tersedia door price sebanyak 10 top up dari rekening tabungan emas dari pegadaian sebesar 250 ribu rupiah per masing-masingnya sehingga tetap kita lanjutkan untuk di sesi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Pak Melvin selaku pimpinan wilayah dari pegadaian jadi tetap untuk stay tune di sesi kali ini terima kasih kepada Bapak Melvin apakah terima kasih oke mas terima kasih mas Sandi baik mas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semangat pagi salam sehat salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat tentunya Pak Aman Santosa Kepala OJK Regional 3 Jateng DIY Bapak Indra Yoheri selaku Direktur Pengawasan OJK KR 3 dan juga Pak Ludi Arianto Kepala OJK Tegal dan juga Founder Vinensi Halku Pemateri yang sangat debat saya juga mengikuti dengan seksama Mas Melvin Mumpuni terima kasih atas pencerahannya dan juga seluruh partisipan para pengusaha mikro menengah kecil para guru ekonomi MGMP dan UMKM serta juga ketinggalan Pak Bram dari Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah juga tim TPAKD dan semua peserta di kegiatan Bulan Inklusi Keuangan ini pegadaian untuk sesi ini bergabung dengan Mas Melvin serta Bapak-Bapak dari OJK Tegal dan Pak Aman sendiri terima kasih tadi saya mengikuti Mas Melvin memang sangat menarik jadi sebetulnya permasalahan di investasi dan usaha itu kan sebetulnya ada dua bagaimana cara mencari dan mendapatkan dan bagaimana cara mengalokasikan atau membagikan atau memecah dalam portfolio atau atas kepemilikan kita nah ini menjadi menarik karena di pegadaian juga sebagai salah salah satu sarana untuk bisa melakukan investasi secara retail makanya pegadaian hadir di acara Bulan Inklusi Keuangan ini dan juga tentunya yang perlu dicermati bagi para pengusaha mikro adalah bagaimana kita bisa mengelola atas dana aset yang ada yang kita dapat dan kita raih dengan usaha yang telah dilakukan untuk itu kami akan melihat peluang dari sisi pegadian yaitu peluang emas dengan menabung emas jadi di berita-berita terakhir di krisis itu krisis ekonomi memang sangat berdampak di semua sektor bahkan di Indonesia hampir semua industri itu terdampak tadi sudah diceritakan oleh Pak Aman juga kita bisa melihat di beberapa media bahwa Indonesia resesi harga emas bisa tembus 1,1 juta kemarin sudah menyentuh juga dan emas melesat lagi jual atau beli jual atau beli ini kata para profesional dan juga melesatnya harga emas santam hari ini naik sampai dengan 12 ribu itulah gambaran bagaimana emas menjadi sangat menarik nah bagaimana ini kalau harga emas 1 juta program apa yang akan bisa kita lakukan emas adalah unsur kimia ini cerita dulu tentang emas bahwa kalau bahasa kimianya itu adalah aurum atau AU emas adalah unsur kemimilikan dengan nomor atom itu 79 nah kita bisa melihat jenis-jenis emas ada yang bisa digunakan sebagai perhiasan ada yang juga sebagai emas batangan bahkan ada sebagai cadangan debisan negara juga emas bisa lihat sebagai kegunaannya ada sebagai alat untuk operasi terus juga untuk chip di peralatan-peralatan digital bahkan untuk perawatan wajah yaitu menggunakan emas dan yang penting lagi bahwa apapun bentuk emasnya adalah selalu bernilai nah permintaan akan emas itu sangat mempengaruhi harga emas kita bisa melihat bahwa permintaan harga emas karena tingginya permintaan emas dunia misal untuk memenuhi industri seperti tadi kedokteran IT dan sebagainya semakin tindak kondisif keadaan ekonomi sebuah negara atau krisis di dunia atau krisis ekonomi di suatu negara ini menjadikan emas akan semakin dibutuhkan orang untuk sebagai sarana pengamanan investasi selain itu juga emas mempunyai volalitas yang cepat cepat naik cepat turun dan cepat berubah juga kondisi politik dunia terus perlindungan terhadap inflasi serta perlindungan terhadap suku bunga kita bisa melihat fakta nilai emas dibanding nilai uang pada tahun 571 Masehi zaman kerosulan Nabi dibanding tahun sekarang 2020 itu harga emas ya dengan satuan dinar bisa digunakan untuk melaksanakan korban atau penyembelian seekor kambing nah sekarang sama dengan emas berat 4,25 gram kita bisa membeli satu ekor kambing jadi itulah lindung nilai atau hedging value atas kepemilikan emas dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kita bisa melihat untuk komparasi antara harga emas dengan harga beras bakanan pokok kita 19,97 100 kg emas itu bisa mendapatkan 100 kg emas atau seribu per kilo tahun 2005 kemarin sudah terdepresiasi nilai mata uangnya jadi dengan 100 ribu cuma dapat 25 kg bahkan sekarang tahun 2020 hanya dapat sekitar 8 kg itulah yang namanya depresiasi mata uang beda dengan emas yang relatif tidak terdepresiasi kita bisa melihat kenaikan grafik harga emas grafik harga emas 25 tahun kebelakang sampai dengan 10 tahun serta 1 tahun terakhir kita bisa juga melihat bahwa tren harga emas untuk jangka panjang memang selalu naik terus naik bahkan boleh dikata melonjak terutama pada saat situasi ekonomi yang krisis nah kita bisa melihat data krisis moneter tahun 98 bahwa harga emas yang tadinya 24 ribu bisa melonjak sampai dengan 140 ribu nanti 500 persen begitu juga di 2020 ini kemarin kita melihat bahkan kami sendiri merasakan sebagai pelaku pemilik emas beberapa itu di tahun 2019 akhir sekitar 680 nah di bulan Juni Juli kemarin bisa nyentuh angka di seribu lebih 1 juta lebih itulah jadi emas sangat fluktuatif tapi untuk jangka panjang emas adalah terproteksi atau terlindungi nilainya nah jenis-jenis emas kita bisa melihat bahwa emas bisa secara fisik maupun secara digital ya emas secara fisik kita bisa melihat bisa menggunakan sebagai perhiasan bisa sebagai simpanan itu dikelola sendiri dikuasai sendiri langsung mau dipakai ditaruh di lemari disimpan dan juga mau diserahkan langsung mudah dipindah tangankan tapi membutuhkan tempat penyimpanan sedangkan emas digital yang ada di pegadaian ya harga belinya lebih murah dan juga praktis dapat dibeli secara online dengan pecahan terkecil 0,01 kapan saja ditransaksikan kalau sudah bisa dilakukan secara digital ya terus juga selisih harga jual belinya terpantau setiap hari karena kita selalu update harga dan juga bisa dapat dijual di gade atau juga di buyback sewaktu-waktu tidak dibutuhkan namun untuk menjadikan fisik masih dibutuhkan dengan pencetakan baik biaya cetak untuk logam mulia batangan maupun perhiasan jadi masih ada tambahan biaya untuk mendapatkan fisik masih itu next nah bercerita tentang pegadaian pegadaian adalah sebuah solusi keuangan yang berpegang pada landasan nilai-nilai kolaborasi transparansi dan kepercayaan pegadaian sebagai BUMN itu sudah 119 tahun dalam berbisnis dan yang penting pegadaian adalah diawasi oleh OJK dan juga produk-produknya terdaftar fokus bisnis pegadaian yaitu ada pergadaian ada emas ada pembiayaan dan jasa lainnya bahkan di industri pergadaian sekarang usaha gade tidak hanya punya pegadaian kita ya pegadaian Indonesia tapi ya swasta sudah banyak yang menyelenggarakan usaha pergadaian namun satu-satunya usaha pergadaian yang milik pemerintah 100% milik negara BUMN adalah PT Pegadaian Persero kita next nah saya akan menjelaskan tentang pegadaian tabungan emas ya bahwa pegadaian tabungan emas adalah jual-beli emas dengan pecahan terkecil 0,01 dengan sistem simpan jadi tabungan emas emas ini bisa dibeli di seluruh outlet pegadaian maupun bisa dibeli secara digital melalui pegadaian digital services jadi kita bisa membeli pegadaian tabungan emas secara offline maupun secara online melalui pegadaian digital services ini bisa lebih murah karena pecahananya 0,01 grand dan jaminan emasnya 24 karat terus melalui bisa buka rekening dengan minimal pembukaan 50 ribu mudah dicairkan aman karena kita BUMN dan diawasi oleh OJK selain pegadaian tabungan emas juga kita ada pegadaian mulia atau pegadaian yang bisa diangsur secara angsuran salah satu kelebihan dari pegadaian munia adalah bahwa harga ditetapkan di depan jadi saya akan membeli emas secara angsuran pada hari ini dengan harga 980 selama tiga tahun nanti tiga tahun ke depan berapapun harganya katakanlah sampai Rp1.200.000 Rp1.100.000 harga sudah diperhitungan di depan karena pembiayaan untuk membeli emas itu sudah dilakukan pendanaan oleh pegadaian selain itu juga kegunaan emas yang sangat penting dan bisa digunakan oleh pegadaian adalah untuk jaminan pelaksanaan ibadah haji arum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas dan proses yang mudah serta aman ini dengan tiga setengah gram sudah bisa menjaminkan emas untuk diberikan pembiayaan haji sebesar 25 juta dengan angsuran per bulan 669 500 rupiah selama lima tahun jadi sangat mudah dan murah untuk produk arum haji next nah di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini pegadaian sangat ingin menjalin kemitraan dengan semua para UMKM untuk bisa menambah sumber penghasilannya sebagai salah satu melalui agen pegadehan karena banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini karena dampak pandemi COVID-19 yang sudah kehilangan pekerjaan juga beberapa tadi disampaikan juga di sesi sebelumnya omset penjualannya menurun sebagian besar kegiatan dialihkan di rumah seperti untuk sekolah dan belajar lainnya jadi banyak waktu ruang yang bisa digunakan untuk melakukan usaha sampingan nah opsi-opsi tadi apa yang bisa dilakukan kita dengan kondisi ini berjualan online untuk meningkatkan omsetnya atau menjadi konten kreator seperti yang lagi tren saat ini atau menjadi penulis pengarang namun kita menawarkan untuk menjadi reseller atau agen pegadian seperti halnya agen-agen perbankan dan usaha-usaha lainnya sama namun kita akan lebih menjelaskan tentang agen pegadian nah tiga jenis agen pegadian ini harapan kami sangat mudah untuk dilakukan yang penting pertama ada kemauan untuk mendownload aplikasi agen pegadian menjadi agen pemasar menjadi agen gade dan menjadi agen pembayaran sama seperti beberapa agen namun ada yang membedakan dari agen pegadian bahwa dengan menjadi agen gade maka ada sharing fee atas jasa yang diterima atau sewa modal atau bunga jadi atas pendapatan bunga yang diterima 20%-nya dialokasikan ke agen dan pegadian hanya 80% secara detail nanti akan disampaikan next nah syarat menjadi agen yang pertama memiliki tempat atau memiliki tempat usaha atau tempat tinggal berlokasi dekat dengan outlet pegadian memiliki smartphone dan memberikan deposit bagi agen jadi sistem deposit apabila nasabah menggadi melalui agen setelah barang diantar di agen maka deposit akan balik lagi ke rekening agen juga rekening agen nanti akan mendapatkan fee pengiriman-pengiriman atas jasa yang diterima dari nasabah dan pegadian next nah tahapan menjadi agen pertama adalah bisa mendownload aplikasi untuk melakukan registrasi terus nanti akan disurvey oleh tim dari pegadian setelah dilakukan persetujuan atau program aktifasi bapak ibu akan bisa langsung menjadi agen dan apabila ada pertanyaan keluhan bisa disampaikan langsung ke call center pegadian atau ke outlet dan kita juga sering menyelenggarakan gathering atau sharing tentang agen next fasilitas menjadi agen pegadian yang pertama agen akan pasti akan di-branding ada papanama ada flyer juga ada apa papan penunjuk arah mungkin juga mendapatkan pelatihan tentang product knowledge dan mendapatkan marketing kit brosur buku-buku tentang agen dan juga mendapat reward atau promo-promo yang diberikan oleh kami nah itulah kami mengajak Bapak-Ibu di tengah pandemi krisis ini khususnya untuk para UMKM untuk bisa pertama adalah mempunyai jaminan investasi untuk jangka panjang yang mempunyai hedging value yaitu emas bagaimana cara mendapatkan emas bisa melalui angsuran bisa melalui tabungan emas atau bisa melakukan pembelian emas di mana saja terus yang kedua kami ingin mengajak teman-teman untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan melalui agen pegadaian nah tentunya para UMKM di sini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Melvin untuk bisa menggaji diri sendiri atau bisa memberikan reward kepada diri sendiri atas susah yang diberikan jadi saat kita kuat maka kita dapat menjadi penguat untuk orang lain terlebih di pandemi ini jadi mari perkuat rencana keuangan Anda dari sekarang bersama pegadaian terima kasih Mas Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga produk-produk dari pegadaian yang dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan UMKM di masa pandemi dan juga untuk berikutnya baik kita lanjutkan untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab ini kami sudah memilih ada tiga pertanyaan kita satu terlebih dahulu ya yang pertama adalah saat krisis seperti saat ini banyak yang berpendapat untuk kita wajib mempersiapkan dana darurat di sisi lain saat harga emas melejit justru banyak ajakan untuk investasi dalam bentuk logam mulia atau emas sementara harga emas sendiri masih berkuat apakah menempatkan dana darurat untuk investasi dalam bentuk logam mulia dengan kondisi yang fuktuatif saat ini cukup tepat dimanakah tempat kita bisa mendapatkan emas yang resmi dengan harga kompetitif dan terjamin kasiannya apalagi untuk yang awam dalam membedakan emas atau bukan tapi di sisi lain membeli emas masih jauh lebih masuk akal dibandingkan pola konsumtif masyarakat saat ini di masa sulit seperti membeli sepeda kemudian tanaman dengan harga yang melabun di atas kewajaran pertanyaan ini dari Ratna Musita Sari dari Wonong Gini boleh dijawab pertama mungkin dari Pak Melty dulu apakah tepat untuk kondisi saat ini mungkin singkat tidak apa-apa terkait harga emas yang lejit terus di kondisi investasi atau mau dari Pak Muliana lebih dahulu mungkin Pak Muliana terima kasih terima kasih mungkin saya ingin menceritakan tentang pegadiannya bahwa memang kenapa pegadian masih eksis sampai sekarang karena pegadian memang sehari-hari bergelut di bisnis tentang emas meskipun kita usaha pembiayaan tapi kolateral basicnya adalah emas jadi terjaga saya masuk pegadian pada saat harga emas 18.000 tahun tahun 1991 jadi sekarang sudah berapa 1050 kemarin sempat nyentuh segitu jadi kita terus improve terus tentang pola bisnis fitur-fitur atas emas itu termasuk yang terbaru tentang keagenan pegadian artinya kita bisa merasakan dan juga bisa mengambil kesimpulan bahwa emas itu relatif tidak turun nilainya untuk jangka pancar bahkan kalau disetarakan dengan uang orang awam menyebutnya emas naik padahal sebetulnya nilai mata uang yang turun nah kapan akan membeli emas ini sebetulnya membeli emas itu pada saat kita punya dana nah sedangkan kita untuk dana darurat nah emas sendiri bisa kan emas adalah cash atau setara kas ya jadi kalau emas itu bisa disetara kas karena sangat mudah sekali menjualnya apabila kita punya dana darurat 10 juta atau kalau kita sekarang alokasikan emas kita punya 10 gram apabila kita perlu pendanaan yang sangat cepat bisa dilakukan penjualan ke toko pakai buyback pada saat atau sellback pada saat beli kemana atau bisa juga di pegadaian bahkan kalau pegadaian ini yang tadi mas fisik dan mas virtual adalah satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan pembelian emas secara virtual dan ini adalah fisik jadi bukan emas berjangka ya jadi saya sebelum sebagai pinwheel ini adalah kepala divisi produk emas jadi satu hari kita melakukan dua pembelian sesi pagi terkumpul pembelian untuk 120 kilo maka kita jam 12 terakhir melakukan pembelian sesi sore pembelian emas terkumpul 80 kilo jadi kita beli untuk sesi sore nah jumlah nasabah tabungan emas pegadaian sekarang sudah 5 juta lebih dengan jaminan yang sudah bertonton ini jadi artinya ada kepercayaan terhadap pegadaian sebagai pelaksana bisnis emas secara virtual karena memang barangnya ada diawasi oleh OJK diberiksa oleh BPK kantor akuntan kantor akuntan publik dan juga oleh pengawas internal kita sendiri beda dengan mohon maaf ini ada beberapa biasanya kalau harga emas naik sentimen membeli emas itu tinggi jadi diolah nah sayangnya pada saat pembelian emas tinggi dengan iming-iming yang tinggi oleh pelaksana investasinya tidak dibelikan emas tapi digunakan untuk lain jadi pada saat harga emas melambung tidak tercover dana yang hasil investasi di tempat lain untuk membelikan emas di kemudian hari jadi ada dua pembelian di mana mau beli emas bisa di toko bisa di pabrik bisa di agen pabrik emas atau di pegadaian terus yang kedua bisa secara fisik maupun secara virtual melalui tabungan emas pegadaian dengan 0,01 gram paling kecil begitu mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan terima kasih Pak Mulyama atas jawabannya tadi juga pertanyaan dari Ratna Huskita Sari nanti silahkan dicatat dari rekan-rekan Pak Milya sekaligus untuk Pak Malfin sekaligus ada satu pertanyaan Bapak yaitu untuk Amardin minta kiat-kiat supaya bisa menguatkan diri mencoba memisahkan keuangan bisnis dan juga pribadi soalnya usaha masih kecil apalagi pandemi seperti ini nah itu seperti apa ini pertanyaan dari Murdani sekaligus mungkin bisa tadi di combine dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama terima kasih oke kalau pertanyaan pertama itu tadi sudah dijelaskan sebentar ya Pak sudah dijelaskan dengan detail sama Pak Milyono dan itu benar banget kapanpun kalau itu untuk dana darurat kebutuhannya memang ya kita beli aja ada uang beli saya pun di saat di saat covid-19 pun beli ya karena gini ini cerita aja pengalaman pribadi ya zaman dulu pertama kali investasi yang aku kenal itu tuh investasi emas tapi yang masih bentuknya fisik jadi aku harus pergi ke toko apa toko perhiasan untuk beli emas antam dulu yang masih kotak gitu kan nah tapi ketika jamannya udah berubah teknologi sudah ada dan ternyata pegadaian ini punya aplikasi namanya pegadaian digital dan saya juga termasuk customer Pak saya beli ya nah kemudian saya kenal itu ada yang namanya nabung 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 emas ya istilahnya apa gitu aku lupa nabung emas kalau nggak salah nah disitu aku coba beli emas digital nah concernku adalah untuk dana darurat emas digital ini enaknya adalah kalau ada keperluan yang mendadak banget itu ternyata kita nggak usah pergi ke kantor kantor pun ke kantor pegadaiannya pun bisa digadaikan lewat digital itu asal yang penting kita sudah account kita udah upgrade gitu udah diaktifasi gitu itu enak banget menurutku untuk dana darurat karena dana darurat kan harus aman liquid dan mudah diakses itu tiga-tiganya kena semua amannya iya liquidnya iya mudah diaksesnya iya karena semuanya ada di handphone gitu itu aku baru kenal dan ya betul yang dikatakan Pak Mulyono tadi dan jangan berpikir kalau sekarang harga emas itu sudah 1 juta itu artinya itu sudah ngempak paling atas gitu ya zaman dulu aku berpikir juga demikian pada waktu aku dulu beli emas itu harga masih 400 sampai 500 ribu per gram nah kalau dibandingin zaman waktu mamiku beli mamiku dulu beli di harga sekitar 100 sampai 200 ribu artinya waktu aku beli harganya udah kemahalan tapi kalau dibandingin harga sekarang harga aku dulu beli 400-500 ribu sekarang aku udah untung 2 kali lipat ya kan ya sebenarnya gak ada yang mahal sih karena emasnya juga kecenderungannya akan naik terus kemudian untuk menguatkan niat ya itu gak perlu niatnya dikuatkan udah buka handphone atau pergi ke bank buka rekening udah gitu aja gak usah diniatin tetangin aja gitu yes jadi itu langsung aja kamu coba aja langsung praktekin gitu jalanin aja gak usah gak usah banyakkan mikir gitu langsung aja itu kan cuma buka account doang buka rekening bank doang kan kamu boleh di bank apapun lah yang penting gampang buat kamu oke gitu mas terima kasih dan juga tadi pertanyaan yang tadi sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah untuk bisa dijawab dari seluruh nama sumber dari pertanyaan dari Mbak Indah sebenarnya banyak yang mau ditanyakan tapi satu dulu aja gimana caranya supaya bank buat yang sudah terlanjur terkorong karena dari awal mungkin sudah salah manajemennya mungkin dari Kam Elvin dulu boleh dijawab kalau kalau aku kalau aku start aja dari pisahin dulu rekening kamu deh rekening bisnis sama rekening pribadi nah kalau dah ikutin aja lima saranku yang tadi bisnis itu cobain satu-satu kalau sudah dipisahin ini paling gak udah jelas nih uang masuk uang keluarnya udah jelas dulu nah kalau sudah mulai fokus benerin penjualannya dulu biasanya penjualannya kan hancur kalau misal terpuruk kayak gitu biasanya bermasalah di penjualan penjualannya naikin dulu nah setelah penjualan naik sambil manajemen keuangan itu dicatat ya udahlah paling segampang kayaknya uang masuk uang keluar tanggal tanggal keterangan uang masuk uang keluar udah gitu aja sih paling gampang gitu ya gak usah yang ribet mau pakai kertas boleh tapi aja tiya kalau pakai kertas jangan sampai kertasnya hilang udah nyatet kertas hilang pakai buku lah pakai buku boleh atau pakai apa namanya pakai software boleh aplikasi apapun boleh lah berserah sama aja nah kemudian ya kalau sudah mulai pelan-pelan gaji diri sendiri mulai dipenerin untuk pribadinya gitu sih yang penting mulai dari dipisahin dulu udah upgrade penjualannya baru ikutin 5 langkah yang udah kasih tau untuk bisnis dan juga 5 langkah untuk yang pribadi oke kembali mas terima kasih Pak Melvin jadi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya sudah 3 pertanyaan dulu kita sudah dijawab nanti pertanyaannya lainnya akan disampaikan juga ke narasumber-narasumber lainnya termasuk juga Pak Melvin nanti bisa disampaikan ya di sosial medianya dan juga masih ada berpaksa menarik dari pengadaian kita sudah siapkan Makibraw untuk ada siap sore hari ini mungkin bisa dibantu oleh teman-teman dari pegadaian share share screen jadi kita informasikan masih ada 7 karena tadi ada pertanyaan 3 jadi ada 7 top up tabungan emas dari pegadaian sebesar masing-masing 250 ribu wow ini banyak sekali yang ini kita coba nama-namanya sedangkan kita lihat yang pertama Adnan Firdaus kalau sudah ada boleh Adnan Firdaus saudara Adnan Firdaus langsung chat ada disebutkan nomor handphone baik oke selanjutnya yang kedua Adnan Firdaus selamat menikmati ya yang kedua yang kedua adalah Uci Winarsi kami catat terlebih dahulu silakan kepada Uci Winarsi untuk dapat menyebutkan kontak atau menyebutkan di kolom chat selanjutnya untuk yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Endang Wahyu Ningsi oke kita catat terlebih dahulu Endang Wahyu Ningsi selanjutnya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sore hari ini dari pagi sampai dari siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terlebih dahulu bisa di stop dulu masih ada dua lagi Bapak Ibu kami informasikan sesuai yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Aman Santosa bahwa kegiatan UMKM bangkit ini adalah perangkaian kegiatan pelatihan dan juga sosialisasi dimana nanti terakhir juga adanya pengembangan platform UMKM bangkit mungkin bisa di stop dulu share screennya dari Mas Tangguh boleh diinformasikan untuk acara besok pagi nanti akan kita lanjutkan nanti untuk acara besok pagi Bapak Ibu adalah terkait UMKM bangkit sosialisasi akses pemasaran digital melalui marketplace jadi ini nanti ada tentang dari Tokopedia kemudian juga ada dari sidomuncul sidomuncul ini mengajarkan atau sharing dari proses pemasaran ketika masih kecil sampai dengan saat ini jadi perusahaan termasuk juga bekerja sama dengan para UMKM yang ada registrasinya bisa di bit LY yang ada di yang ada di layar yang masing-masing nanti di oleh tekankan wanitia gitu di HTTP bisa difoto terlebih dahulu atau dicatat terlebih dahulu untuk besok pagi pukul 8.30 kami informasikan juga untuk acara hari ini 100 orang yang melakukan registrasi pertama akan kami kirimkan saldo pulsa langsung kepada telepon atau handphone Bapak ini semuanya jadi untuk 100 orang atau 100 peserta UMKM yang pertama kali melakukan registrasi itu langsung akan kami kirimkan saldo pulsa jadi yang besok pun juga akan sama akan akan memperoleh pulsa jadi silakan ini kita sama-sama membangun menjadi UMKM bangkit untuk yang acara besok atau nanti dicatat di chat ya http ditelye UMKM Jateng bangkit nanti akan ditulis chat oleh rekan-rekan-rekan oke dua lagi yang terakhir boleh di stop sharingnya ya oke yang share lagi dari teman-teman pegadaian dua lagi untuk Andri Purniawa baik tinggal satu lagi rekan-rekan panitia bisa share di chat baik terima kasih sudah cukup nanti mudah-mudahan semuanya masih stand by kesini tadi kami informasikan ada Bapak Ali Mustafa ada Adnan Tirdaus Ucik Winarsif Endang Waf Yuningsif Mukinem Andri Purniawan dan Udi Ciftini dan silakan untuk tulis di kolom chat untuk data yang bisa kami hubungi dan juga dari panitia mungkin bisa disampaikan link untuk esok hari pukul 8.30 selamat bagi teman-teman atau rekan-rekan dari UMKM yang mendapatkan registrasi sebanyak 100 pendaftar pertama yang untuk sesi kali ini akan langsung kami kirimkan pulsa 100.000 rupiah baik sepertinya waktu juga yang akan dibatasi kita untuk sesi pertama kali ini terima kasih untuk Tom Elvin terima kasih ya kemudian juga ada Pak Ludi yang masih stand by juga kemudian juga ada Pak Muliono tentunya juga teman-teman pegadaian juga semuanya dan kami terima kasih Pak Ludi ya dan juga untuk rekan-rekan pegadaian dan juga Bapak Aman Santosa yang mohon maaf tadi sudah meninggalkan untuk di sesi kita kali ini dan tentu saja kami dari segera perekan-rekan panggilan mohon maaf apabila selama pelaksanaan acara mengalami kekurangan atau kendala tentunya acara ini kami ditujukan untuk UMKM di Jawa Tengah menjadi UMKM bangkit dan juga harapannya selama lima hari ke depan mulai dari hari Kamis Jumat dilanjutkan Senin Selasa dan Rabu setiap kegiatannya dapat menambah semangat dari UMKM selama masa pandemi ini itu saja dari kami dan mohon izin untuk rekan-rekan dari MGMK untuk dapat stand by lebih dahulu setelah acara untuk rekan-rekan MGMK untuk stand by lebih dahulu di sesi acara baik kami tutup untuk di sore hari ini Pak Mulyono, Pak Melvin, Pak Ludi dan juga Bapak Ibu dari Pemprov dan juga dinas-dinas terkait lainnya yang telah bekerjasama dari siang hingga sore hari ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih akhir kata UMKM bangkit salam untuk Bapak Ibu MGMP untuk dapat stand by lebih dahulu terima kasih baik terima kasih Bapak Ibu sampai jumpa lain waktu selamat menikmati